Ini kisah nyata saya alami Suatu waktu saya diundang cerama ke Palopo Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam Nah saya selesai tak sia malam jam 10 saya berangkat jam 10 malam Begitu saya naik mobil Salah satu nikmat yang Allah berikan saya gampang tidur Gampang betul tidur Kalau saya naik pesawat belum terbang saya sudah tidur Itu kalau saya naik mobil Kalau saya sudah baring Karena saya di belakang di belakang sopir Saya tidur Tidur saya Nah sampai di kampung namanya Kera Itu gunung hutan tidak ada rumah Tiba-tiba sehingga itu mobil jam 1 malam Jam 1 Sehingga mobil Eh kaget Kak Mana ini sopir ini Eh mana sopirnya Oh aku lihat Oh kencing Dia turun dari sebelah kanan Kencing dia Saya turun juga Eh mau tukar kencing deh Turunlah saya Kencing juga Begitu saya kencing Saya bayangkan Sekalinya ini sopir dia tidak tahu Tidakkah saya turun Matilah saya ini Ternyata betul Saya lagi kencing Tiba-tiba ini sopir Napa lari Otona Nasa laika oto Langsung lari Setereku Itu menumpi habis kencingku Larika Apalagi Dia sudah tutup kaca mobil Lari Lari Jam 1 malam Saya telpon Tidak ada HP Selama perjalanan itu Saya tinggal di jalan Semua mobil saya kasih singgah Tidak ada yang singgah Yang mau ke Makassar Saya kasih singgah Tidak ada singgah Saya mau ke Palopo Tidak ada singgah Kenapa? Dia kira gak mungkin pocong Kenapa? Saya pakai putih-putih Songkok putih Baju putih Sarung putih Di tengah hutan Nak kira Kak Pocong Saya mau bilang Eh, mau kat di tengah-tengah jalan begini Nanti ku bilang Nak kira betul Kak Pocong Nak tak beraka Lah Allah Nak kenapa lah Ustaz Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi Baru dia kembali ambil saya Subuh Asan Saya bilang Ini kalau pintar ini sopir Kalau asan subuh Pasti dia baru kasih bangun Kak Betul asan subuh Dia balik Ustaz Subuh Lih Dari Ustaz Langsung lah balik Mobilnya nak kasih kencang Sampai Akhirnya Jam 6.15 Bahasa buk saya Karena gerimis Saya sholat di pinggir jalan Hutang Tidak ada satupun yang ambil saya Jam 1 Sampai jam 6.15 Baru dia datang Begitu dia datang Saya mau tempel ini Lebih besar dari saya Sebelumnya lawa gak ini Dah kalah gak Akhirnya Sepanjang jalan Saya diam-diam Sampai di rumah jabatan Wali kota Polopo Langsung dia bilang Wali kota Ustaz Kenapa bisa kita Lupa kopor tak Dalam hatiku Mak beli si sopiri Bohong lagi Ternyata Nah lapor sama Wali kota Dia kembali Karena lupa kopornya Ustaz Saya bilang Bukan kopor Nah lupa Saya nah lupa Itu sopir tak Akhirnya Sudah Pas saya mau pulang Datang lagi Itu sopir Itu lagi sopir Mau antarkah pulang Saya bilang sama Wali kota Pak wali Saya sudah maafkan Ini sopir tak Tapi jangan lagi Diantar kak Jengkel saya Kalau lihat Bukanya Akhirnya Saya bilang Pak wali Ya Ustaz Nanti kita Ganti sopir baru Apa hikmahnya Setelah saya ceritakan Natambah honor ku Saya bilang Ini Ustaz Uanduka cita Ini kisah nyata Fakta Lalu apa Kaitannya acara Ata ini Apa hubungannya Dengan acara Beginilah kita Kalau sudah masuk Di kubur Ya Almarhum Sudah lebih Satu tahun Meninggal Saya baru Empat jam Menunggu Saya berharap Ada yang Ambil saya Ternyata Tidak satupun Mobil yang Tinggal Dan mau Sehingga Mengambil saya Itu baru Empat jam Sudah setengah mati Beginilah Orang yang Dikubur Menunggu Kiriman amal Ternyata Tidak ada Yang kirimi Amal Saya Baru Empat jam Di pinggir jalan Hurjan Masih Merasa Menderita Bagaimana Kita Kalau sudah Masuk Di kubur Ayo Saya berharap Ada mobil Yang singgah Mengambil saya Saya berharap Ada mobil Yang mampir Mengambil saya Ternyata Tidak ada Begitu juga Kalau kita mati Berharap Maki ada yang Doakan Ki Berharap Ada yang Sedekahkan Kita Berharap Anak istri Kita doakan Ternyata Mereka Lupa Kita Ini Kalau mati Beginilah Kita Ibu bapak Pernah Lihat Orang Meninggal Ibu Ibu Pernah Lihat Orang Meninggal Pernah Bukan Pernah Sering Kalau Ada Meninggal Tiga Yang Mengantarnya Dia ke Kubur Satu Keluarga Dua Harta Tiga Amal Tiga Yang Ngantar Dua Balik Tinggal Satu Temani Kita Siapa Yang Pertama Keluarga Anak Ikut Ngantar Istri Ikut Ngantar Sodara Ikut Ngantar Menantu Ikut Ngantar Ipar Ikut Ngantar Tapi Siapa Yang Temani Masuk Ibu Ibu Kira-kira Kalau Meninggal Kibu Mau Suami Tak Masuk Mau Temani Kibu Ngantar 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 Gunungkan Kudaki Kemana Pun Kau Pergi Aku Akan Mengistimu Lautkan Kudaku Renangi Gunungkan Kudaki Masjid Kolewati Meninggal Masuk Kakinya Saja Dia Tidak Mau Bengkak Matanya Tapi Apa Dia Bilang Bulan Depan Siapa Ganti Ada Orang Di Makassar Temanku Haji Meninggal Istrinya Bengkak Matanya Pak Begitu Dia Sayang Istrinya Bengkak Matanya Apa Dia Bilang Ustaz Rasanya Tidak Bisa Lagi Kulanjutkan Hidupku Ini Separuh Jiwaku Hilang Ustaz Sama Malam Ini Istri Saya Luar Biasa Tapi Sekarang Hancur Perasaanku Tidak Bisa Aku Lanjutkan Hidupku Hebatnya Ini Bapak Sayang Betul Sama Istrinya Sekalinya Beberapa Bulan Kemudian Saya Pilih Jogi Lari Lari Sore Di Karebosi Ada Perempuan Temani Putih Masih Muda Tidak Pakai Jilbab Tidak Ikat Rambut Begini Saya Bilang Haji Siapa Itu Yang Baru Saksa Apa Ibu 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 Kalau Mati Yang Sudah Muka Sakaratil Maut Siapa Doakan Siapa Yang Masuk Temani Kita Amal Keluarga Tidak Bakal Dia Akan Ikut Yang Kedua Yang Temani Kita Kalam Kubur Apa Itu Harta Kita Mobil Kita Kita Cicil Rumah Kita Cicil Harta Harta Motor Kita Semua Datang Karpet Pun Ada Ikut Mengantar Kita Cerek Ikut Mengantar Kita Tapi Begitu Masuk Di Kubur Ada Kira-kira Masuk Harta Ini Yang tebal-tebal Cincinnya Yang tebal-tebal Lemasnya Masuk Siapa Yang Punya Itu Harta Cincin Gelang Anting-anting Siapa Yang Miliki Anak Mantu Ya Kalau Anak Mantu Tak Baik Kalau Anak Mantu Tak Juga Tidak Solat Setengah Mati Kita Cari Harta Ternyata Masuk Di Kubur Tidak Ada Yang Teman Niki Tidak Mentan-mentan Dia Kaya Banyak Tambangnya Banyak Pesawatnya Banyak Bisnisnya Meninggal Apa Nabi Anaknya Kasih Masuk Ketawa HP Supaya Bisa Mengisimis Tidak Jangankan HP Jangankan Baju Jangankan Celana Jalankan Serban Semua Tidak Ikut Hanya Satu Yang Ikuti Kita Apa Kain Kafan Itu Cya Kain Kafan Bukan Kain Sutra Mentan-mentan Dia Kaya Dikasih Kain Sebanyak Banyak Tidak Mentan-mentan Dia Kaya Dikasih Televisi Masuk Tidak Semua Hartamu Dia Meributkan Anak-anak Yang Ketiga Yang Ikut Mengantar Kita Apa Apa Yang Mengantar Kita Yang Ketiga Amal Ain Nilay Yang Setia Amal Kebaikan Maupun Amal Kejahatan Kita Akan Ikut Setia Sampai Kedalam Kubur Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Kalau Orang Sudah Masuk Di Kubur Tidak Ada Harapan Pak Tidak Ada Lagi Kalau Ibu Dari Sulawesi Selatan Dari Pangkap Dari Sidrap Dari Pinrang Dari Mamuju Dari Majenek Datang Merantau Ke Kota Baru Datang Merantau Ke Batu Icin Datang Merantau Ke Pegatan Ternyata Sampai Di Tanah Bumbu Menderita Sampai Di Tanah Bumbu Susah Cari Uang Sampai Di Tanah Bumbu Menderita Hidupnya Masih Bisa Kembali Kampung Masih Bisa Kita Kembali Tapi Demi Allah Kalau Kita Sudah Masuk Kubur Kau Senang Atau Tidak Tinggal Kau Disitu Coba Bapak Ibu Pernah Bayangkan Pernah Rasakan Mati Lampu Pernah Rasakan Mati Lampu Sering Coba Bayangkan Kalau Mati Lampu Bagaimana Kalau Mati Lampu Di Rumah Tiba-tiba Ada Ular Masuk Di Rumah Tak Ibu Bayangkan Kalau Lagi Mati Lampu Tiba-tiba Ada Ular Masuk Di Rumah Ibu Menderita Ular 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 Padahal itu Rumah Masih Lebar Dia Masuk Dari Pintu Itu Kita Bisa Keluar Dari Pintu Sana Rumah Masih Lebar Lampunya Masih Bisa Dinyalakan Mati Lampu Masih Bisa Kita Pakai Lampunya Hapetak Masih Bisa Kita Riak Tolong Kasih Tolong Tetangga Tetangga Ada Ular Masih Bisa Cari Batu Cobet Lempar Itu Ular Tapi Nanti Kalau Masuk Di Kubur Mati Lampunya Bukan Satu Hari Ditindis Banyak Setengah Meter 30 Centi Panjangnya Satu Meter Setengah Ditindis Batu Pada Saat Itu Tidak Ada Lagi Temani Kita Kecuali Aman Maka Saya Heran Kalau Ada Orang Sudah Tua Masih Juga Tidak Baik Ahlak Masih Juga Tidak Memperbanyak Aman Mari Ngerak Kombo Saya Heran Orang Tak Siap Belum Juga Baik Agamanya Datang Acara Haul Datang Acara Keagamaan Pulang Masih Tidak Baik Agamanya Maka Itu Orang Sudah Mati Hatinya Nah Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Masuki Di Kubur Yang Pertama Di Periksa Solat Kota Maniki Buru Eh Pak Bukan Dulu Di Periksa Puasa Bukan Haji Di Periksa Bukan Sakat Yang Pertama Di Periksa Apa Yang Pertama Di Periksa Ketika Masuk Dikubur Solat Makanya Solat Harus Kita Jaga Baik Baik Begitu Para Malekat Eh Para Pengantar Sudah Kembali Dalam Hadis Dijelaskan Pengantar Sudah Para Kembali Pengantar Jenasa Bahkan Kaki Yang Terakhir Masih Didengar Datang Malekat Tanya Lima Perkara Lima Pakutan Anam Malekat Kalau Baik Solatnya Tidak Usah Bingung Solat Yang Akan Jawab Pertanyaan Kita Sudah Di Doko Dibukus Ada Orang Meninggal Ya Ada Orang Pulang Cerama Dengar Taksia Penjual Gogos Tau Gogos Tau Gogos Pak Tau Nabi Lan Samistrinya Bu Besok Besok Kalau Saya Mati Dia Mau Bungkus Kakain Kapan Sekali Pertanyaannya Malekat Jadi Apa Pak Doko Bawa Nak Daun Lokah Bungkus Saya Pakai Daun Pisang Kenapa Tidak Ditanyakan Dikirakan Gogos Jadi Tidak Ditanyakan Tanya orang Baiklah Meninggal Betul Pas Meninggal Dimungkus Kain Pisang Begitu Begitu Ditanam Langsung Datang Malekat Dan Bila Malekat Kenapa Ada Gogos Ini Tidak Ditanya Langsung Dabila Malekat Bakar Dek Ditanai Langsung Menitunu Dibapas Saudara Saudara Sekalian Nah Orang Itu Menghadapi Sakaratil Maut Sebelum Kita Masuk Di Kubur Sakaratil Maut Dulu Kita Hadapi Orang Menghadapi Sakaratil Maut Macam Macam Ya Pernah Lihat Orang Sakaratil Maut Coba Lihat Itu Saya Kalau Ada Orang Meninggal Itu Siapa Dipanggil Siapa Ustadz Makanya Jangan Pandang Nginting Itu Ustadz Karena Kalau Mau Mati Siapa Dipanggil Pak Cama Siapa Dipanggil Kepala Dinas Lari Siapa Dipanggil Ustadz Makanya Jangan Kau Pandang Nginting Itu Ustadz Karena Ada Saatnya Sakaratil Maut Dia Yang Tolong Kau Adalah Orang Meninggal Coba Lihat Macam Macam Meninggal Pak Ada Orang Selihat Orang Sakaratil Maut Kan Macam Macam Itu Orang Sakaratil Maut Kata Nabi Orang Kalau Sakaratil Maut Biar Kau Kasih Air Seluruh Yang Ada Di Lautan Tidak Akan Mengobati Rasa Coba Lihat Itu Dibacakan Sadat Sadat Kok Bahkan Ada Di Sulawesi Selatan Ibu 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 Satu Minggu Misakaratil Maut Tidak Mati Ingat Kalau Adoran Lama Sakaratil Maut Berarti Lama Disiksa Itu Saya Kasian Saya Datang Saya Bacakan Yasin Bismillah Rahman Rahim Yasin Langsung Dibangun Ibu Perjuku Dan Lempar Kat Motola Kua Canggu Mengajikan Panas Telingaku Salah Barusannya Ada orang Saya Ngajikan Panas Telinganya Saya Ulan Lagi Bismillah Rahman Rahim Yasin Lempar Kat Lagi Bahasa Bajuku Saya Tinggalkan Saya Peringatan Saya Tanya Anaknya Pintar Jitu Mengaji Mama Tak Itu Mustaz Mama Ajiku Tidak Nak Tau Memang Mengaji Kasian Haji Tidak Nak Tau Mengaji Banyak Haji Begini Sekarang Saya Sandainya Menteri Maka Sarat Menunaikan Ibadah Haji Lancar Ngaji Pasti Turun Pendaptar Buk Dia Tidak Tidak Dia Menteri Menteri Matawan Nijia Ustaz Masa TK TPA Jangan Masa Dekat TPA Masa Menteri Di Lantik Bagaimana Caranya Ustaz Panggil Raja Masjid di rumah tak, suruh ajar kita majelis taklim yang kita itu mestinya satu kali sepekan ajar ngaji bukan cuma dengar ceramah ajar ngaji kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji masih sakit itu masih sakit ajaklah loh jangan lalu kita bilang wita to pina wita wita to tu belajar kita mengaji wita tu, wita ibu bapak, saudara-saudara sekalian maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat bertanyalah ini malaikat, marah buka siapa Tuhanmu kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau dah saat, mundur, selama kau hidup, kau pelihara solatmu sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu, marah buka siapa Tuhanmu, solat kita menjawab Allahu Akbar mungkar giling kepala, itawa jagonya baru sang kuda apa ini ditanya lagi mana Nabi Uqas siapa Nabimu ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah malaikat bilang ih, tambah jago orang tanah bumbu ini itu kalau baik solatnya akhirnya mungkar Nabi bilang kir 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 nakir kau maju nakir Nabi bilang mungkar nakir sedangkan kau mundur apalagi saya saya wakil ji mungkar nakir Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor naiklah melapor di aras Allah ya Allah ada hamba musetanya marah buka dia jawab Allahu Akbar Allah berfirman oh bukan dia yang jawab tapi solatnya karena dia baik solatnya tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru masih ingat waktu pengantin baru bu enak ini itu pengantin baru sampai saya selalu mau ulang tapi tidak kadang wangi coba itu kalau beres solatnya kalau tidak beres solatnya kembali pengantar datanglah dia datang malaikat ditanya marah buka siapa Tuhanmu langsung kaget tunggu dulu orang baru datang malaikatnya mau nageyaki ditanya marah buka siapa Tuhanmu kaget lagi langsung dia jawab ketuhanan yang Maha Esa langsung disemes jadi bu bu syarat pertama kalau Moki selamat menghadapi Sakaratil Maut itu perbaiki solat kemudian ketika Sakaratil Maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur pertama diperiksa solat maka saya setiap saya solat ceramai bu solat anda ini yang selalu saya ulang-ulang biar baik puasata bangun masjid mewah seperti ini tapi kalau tidak solat tidak ada gunanya ini ibu-ibu banyak tidak solat gara-gara apa gara-gara apa ibu-ibu banyak tidak solat gara-gara apa pengantin mukanya nak kasih mik'ab nak kira tembok kuning coklat abu-abu biru keren ada cilak alis nak kasih tipis ada juga yang tebal beda kanan beda kiri nak kasih lebih lagi sedikit di sini apalagi banyak ibu-ibu tidak solat gara-gara apa jilbab jangan kira-kira aku lihat dia ibu jadi listnya teman tak ayo gara-gara apa jilbab jilbab sakaratil maut tak tiga lapis kirim-kirim biru coklat nak kasih miri-miri lagi sedikit tiba waktu solat nabi bilang suaminya piko sembayang nabi bilang eh tidak sadar sadar maini kusur kopi solat piko solat nabi bilang eh tidak kuliah ini jilbab satu jam dipakai gara-gara jilbab tidak solat ibu-ibu jangan anggap enteng itu solat ajak tercule-cule sampai jangih demi Allah akan menderita orang yang tidak solat bahkan imam safi dalam kitabnya dia jelaskan kalau ada orang tidak solat dia mati jangan kau solati kau seleng inasang alena tapi dia nama sampah yang imam safi bilang jangan kau solati kalau dia mati bahayanya itu orang tidak solat nah kita kadang kalah pergi haji tiap tahun pergi umrah ramadhan puasanya lengkap dia bersedekah tapi tidak solat tidak ada gunanya sebuah itu apa susahnya itu solat apa susahnya tidak ada susahnya maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak solat kafir ya maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki solat berikutnya ibu bapak nah sudah masuk di kubur pertama sekali diperiksa solatnya sudah kembali pengantar diperiksa diperiksa solat kita maka ditidurkan kita kalau dia baik solatnya kata nabi tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru ibu bapak saudara-saudara sekalian nah sudah masuk kita di kubur tutup semua amal kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur yaitu amal jariah amal jariah itu ada tiga satu anak yang soleh dua ilmu yang bermanfaat tiga pembangunan yang bermanfaat mari kita lihat satu-satu yang pertama anak soleh begitu ibu meninggal siapa yang doakan kita bu bapak-bapak kalau meninggal siapa doakan siapa pak istri tak na ambil orang ibu-ibu meninggal siapa doakan siapa suami tak suami tak kawing lagi setengah mati maki di kubur suami tak pakai istri baru di kamar tak kita menderita di kubur suami tak dengan istri barunya nah doakan tidak begitu kita meninggal matanya sebelah kanan menangis sebelah kiri lihat yang mana gantinya nanti ayo lalu siapa yang doakan kita anak anak kita maka lihat itu anak sayang sekarang kita ini anak kita kita tidak didik kita malu kalau anak kita tidak bahasa inggris kita malu kalau anak kita tidak pegawai kita malu kalau anak kita pengangguran tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak sudah gadis sudah balik tidak pakai jilbab tidak malu dia kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya dulu kan kita itu diajari memang dari kecil ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil diajar kita ngaji diajar kita ahlak saya masih ingat waktu kecil ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari nah loko balibolai ini tetangga nak pinjam gula jangan kau bicara kalau berdiri nah itu sudah kau yolo kenapa bicara duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong itu sampai begitu diajari kita sekarang ini mana ini ahlak anak-anak kita siapa yang ngajar siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita orang tuanya bukan siapa yang ngajar anak kita TV siapa yang ngajar anak kita handphone kenapa orang tuanya juga tidak mau repot anaknya menangis langsung nak kasih handphone jangan kau nangis main game maka maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat alangkah bahagianya ibu bapak alangkah bahagianya kita sudah tua anak tak empat sambil berku telpon dayeng bulan ini saya ambil mamak bulan ini saya urus bapak bulan depan ikau sama istrimu kau urus bulan ini saya mau dapat begitu tahun depan dayeng bagaimana ini kita empat bersaudara dik eh patungan dik kasih umrah ibu masing-masing tabung ayo umrahkan orang tua kita bulan depan itu orang kaya itu itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil bagaimana cara mendidik anak maka cara diri anaknya itu yang pertama begitu lahir kasih nama yang baik nama yang baik itu bukan nama artis nama yang baik itu bukan nama pemain sebab bola nama yang baik nama yang ada doa-doa di dalamnya sel kasih nama anak tak mutmainna apa itu artinya mutmainna jiwa yang tenang berarti kalau orang panggil oh mutmainna wahai kau jiwa yang tenang orang doakan jangki lagi bilang apa arti sebuah nama coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak coba kalau tidak ada semua nama disini bagaimana ramah calek pilih saya siapa anu pilih saya siapa anu bagaimana repotnya mau kita telpon kat cerama halo ada ustaz ustaz siapa anu yang mana anu siapa anu siapa yang pendek banyak yang pendek di Makassar coba bayangkan nama itu penting maka kasih nama yang baik lahir anak tak lahir cucu tak kasih nama tidak bisa telpon ustaz ustaz ada cucu ku lahir saya mau dia jadi penghapal Quran siapa bagus namanya perempuan atau laki-laki bu perempuan Hafizah itu pun namanya bagus itu tambah minamanya bapaknya di belakang jangki lagi bilang apa arti sebuah nama coba bedek sebut nama tak sebut minam tak saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya Abdul Rahman 99% pasti muslim ya bilang Abdul Rahman muslim Bertus hai koraja nget ambok dalek tidak mungkin orang Jawa mana ambok dalek orang Jawa kalau Margono Jokowi eh Jawa itu kalau ambok dalek tidak mungkin kalau ambok tu pasti bugis nah nama itu penting yang kedua cara mendidik anak kasih contoh yang baik jangan sampai kita bilang eh jangan kau merokok kalau merokok kau saya tempeleng kau 10 menit kau beli rokok dulu nak eh bagaimana ceritanya awas kau jangan kau bicara kasar kasih lembut bicaramu kalau kau kasar eh dia sudah kasih contoh kasar maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya yang ketiga jangan kasih makan haram anakmu jangan kasih makan proyek palsu jangan kasih makan barang serobotan jangan kasih makan dagangan nipu itu dagangan nipu yang mana pedagang asli 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 padahal palsu dapat kau untung dari kau tipu pedagang pembeli mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari tapi uang haram kau kasih makan anakmu jangan heran anakmu tiga semua tidak ada solat satu tukan tipu satu pengedar narkoba satu kawin lari dibawa bandar dikasih hamil cowoknya kenapa uang haram kau kasih makan anakmu maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya istri ini tolong ini ibu-ibu ini yang datang yang datang ini kalau suami tak datang bawa uang tanya dulu halal halal tidak ini biasanya gajimu cuma 5 juta kenapa ini menjadi 6 juta dari mana ini 1 juta halal tidak bisa ibu bisa 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 1 juta bisa kalau 15 juta bengkok bukanya sini halal ini panggilnya cicin mestinya istri yang baik begitu jangan kasih makan uang haram anaknya yang berikutnya lagi supaya anak kita baik doakan doa maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya doa itu tidak harus ibu lagi solat memang lebih utama selesai solat tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk tidak ada kegiatan doakan anakmu ketika dia pergi sekolah ya Allah lindungi anakku berdoa tidak harus pakai bahasa Arab Allah tahu daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya bingung nanti malaikat dia bilang malaikat apa maksudnya ibu ini dia berdoakan anaknya anak solat minta hujan maka tidak harus ke bahasa Arab mak bahasa ini eh puang katuk si kaju-kaju anakku masa depan anak saya ya Allah saya tidak tahu mendidiknya tapi engkau maha mendidik ya Allah pelihara anakku ya Allah ya Allah lindungi anakku ya Allah jangan kau biar mak masuk ini boleh hati-hati ketika ibu-ibu sumpah hati-hati ketika marah kadangkala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah kurang ngajar ngajar nak lapo lalu ke beca nak tak berat betul beca maka kalau sumpah untuk anak jangan sumpah yang jelek sumpah yang baik-baik kurang ngajar jadilah lalu ke ustaz seperti das atlatif boleh begitu jangan sumpah yang jelek-jelek nah ibu bapak saudara-saudara sekalian begitu masuk di kubur yang pertama yang bisa menyelamatkan kita anak kita maka bapak-bapak yang masih hidup yang sudah wafat orang tuanya doakan orang tua itu orang tua sekarang dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah enggak nih tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa bagaimana cara kirimkan doa tidak harus ustaz haul seperti ini tidak harus ustaz yang doakan orang tua doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya maka tidak harus kita kan orang tua dulu apalagi orang bugis mak baca doang nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi potong ayam potong bebek jadi kalau tidak ada orang tak potong sapi enggak kita doakan orang tua enggak enggak ada hubungannya itu satu waki kan biasa kita yang orang bugis salah-salah panggil maki baca doa ada sokok ada ketan ada gula ada telur ada ayam ada pisang pisang goreng ada orang itu tak baik guru kiringangi nenekku nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng aku bilang eh berarti belum mati nenekmu mati kenapa aku kiring pisang goreng itu kan biasa kita tapi eh nak puji lakde kasih tunuman eh tidak ada maka baca doa itu untuk orang meninggal tak tidak ada hubungannya sama satu waki yang ada seperti ini tidak ada hubungannya lalu untuk apa ini satu baki kalau kita nak baca-baca untuk apa tawana ustaz saya kupri nak baca maka saya kalau disuruh baca tidak maukah itu kalau ada satu baki ada jangan di depan kalau ada saya jelaskan ini bukan untuk orang meninggal tapi untuk saya jangan di depanku kasih di belakang kenapa karena kalau dia di depan saya mulutku baca doa pikiranku yang mana dulu ku makan mana dulu saya makan telur maka di belakang saja tidak ada ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam tidak lagi duduk-duduk di teras lagi duduk-duduk tiba-tiba ada orang lewat bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita kita ingat bapak tak miripnya bajunya bapakku langsung kirimkan fatihah bagaimana caranya boleh pakai bahasa Arab ilahiratindamin mustafa muhammad s.a.w sumah hususin ruhil almarhum bapak siapa namanya abdullati bin al-fatihah itu bahasa Arabnya kalau mungkin bahasa Indonesia saya niatkan kirimkan fatihah rasulah muhammad s.a.w ikutkan ruh almarhum bapak saya abdullati bin siapu al-fatihah boleh juga bahasa bugis wakata mas kirimkan surat fatihah nabi ta'w muhammad bayangkan satu kali nabi bersama sahabat menuju satu tempat melewati pemakaman kubur begitu nabi lewat pemakaman nabi bersabda cepatkan langkahmu meperikok dilangkahkan kaki dengan cepat sampai nabi ditujuan balik lagi sahabat ketika lewat di pemakaman kasih langkah caprak kakinya nabi bilang tidak usah kuburu-buru santai saja santai sahabat bertanya ya rasul waktu pergi disuruh buru-buru pulang tidak lagi ada apa ya rasul nabi bilang andai kau dikasih telinga seperti telingaku kau dengar betapa disiksa orang tadi ini waktu pergi disiksa ini orang dikuburnya tidak tahan saya dengar dia disiksa bena lembutnya waku tidak betah saya dengar maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar waktu pulang tidak lagi disiksa kenapa saya dapat berita dari jibril Allah perintahkan malaikat yang menyiksa dikubur hentikan siksaanmu tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmala kenapa bapaknya Allah perintahkan malaikat hentikan kusiksa itu orang tua anaknya lagi baca al-fatihah maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya doakan orang tua yang kedua bagaimana setelah didoakan sedekah atas nama orang tua ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya berapa sedekahnya kitab makanan yang dos-dos itu meskipun ada juga ambil tak dua dos sudah dikasih satu nabila belum pih ibu-ibu kolombus kolompok ibu-ibu pembungkus itu sedekah bayangkan bayangkan bapak ibu misalnya yang undang saya dia kasih saya duit 10 ribu lalu itu 10 ribu saya makan bakso lalu bakso itu menjadi darah daging saya selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah maka selama itu yang kasih saya 10 ribu itu dapat pahala dari saya meskipun tidak dikurangi pahalaku makanya bersedekaki lihat orang baik sama-sama orang miskin sama-sama tidak mampu satu baik solatnya satu tidak baik solatnya kasih yang baik solatnya sama-sama miskin sama-sama baik solatnya satu keluarga satu tidak keluarga kasih yang keluarga sama-sama keluarga sama-sama pakir miskin sama-sama baik solatnya kasih satu tetangga satu bukan tetangga kasih yang dekat dalam rumah tak maka bersedekah kalau kita sedekah kasih lihat apa jenis sedekahnya kalau sarun songkok cocoknya kasih siapa Pak Imam Pukate Pak Ustad Guru Ngaji cocok itu kasih sarun songkok kalau Dasi Dasi baju safari yang mau kasih puiman kapan dia pakai itu puiman Dasi begitu pergi pengantin pakai Dasi langsung makan mana itu jangan-jangan nih puiman gila-gila sudah nih puiman maka diberikan yang lebih banyak dia pakai ya bersedekah satu tadi doakan dua bersedekah yang ketiga kunjungi karib kerabatnya maka orang yang punya almarhum ini ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua almarhum bersyukur punya anak seperti ini bikin acara pengajian bayangkan kalau saya selesai cerama ini lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan misalnya sejak pulang ini tadinya masih malas sholat tadinya sholatnya masih putus-putus pulang dengar cerama sholat selama-lamanya maka selama itu orang yang sholat menyirimkan pahala kepada yang punya acara termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan tidak dikurangi pahalaku tidak dikurangi yang punya acara sama-sama dapat pahala maka ibu kalau ada orang meninggal dari orang tua maka bersedekah atas nama orang tua tidak sampai kalau ada orang bilang tidak sampai mau bukti mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai mau bukti pak mau ibu-ibu mau mati maki saya kilimiki nah ini sudah mau idul kurban mau idul kurban kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya pakarobangi tomatota kurban untuk orang tua itu cara berbuat baik kepada orang tua nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang berikutnya nah sudah yang bisa menyelamatkan mengirimkan pahala tadi anak soleh yang kedua amal sadakat-sadakat jariah yang ketiga ilmu yang bermanfaat nah ini pulang kita dengar ceramah misal dapat ceramahnya ustad dasat whatsapp kirim ke orang lain kirim dapat tulisan-tulisan agama ilmu-ilmu agama kirim ke teman dia mau amalkan atau tidak kirim saja selama itu kita kirim dan orang yang baca paham dia laksanakan maka orang yang mengirim itu dapat pahala begitu juga sebaliknya kalau kita mengirim foto-foto porno mengirim berita berita palsu mengirim berita-berita fitnah selama berita itu beredar selama itu produk-produk beredar selama video itu beredar maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa itu dosa jariah nah ibu bapak saudara-saudara sekalian ketika sudah kembali semuanya tiga ini yang akan membantu kita dikubur satu anak yang soleh dua ilmu yang bermanfaat tiga sadaka jariah nah sekarang kita yang hidup bagaimana caranya memelihara ini iman kita memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam maka caranya satu ada doa yang diajarkan nabi ada ibu-ibu yang hafal itu biasanya di buku-buku tahlil itu ada di majlis tahlil ada itu buku tahlil di belakangnya namanya doa selamat ada di situ ibu itu ibu yang baca-baca baik-baik bapak-bapak ini yang sudah usur-usur yang matua-tua ini iya orang tak baca itu yang kita baca-baca baca setiap hari ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati tobat sebelum mati 70 tahun umurnya 69 tahun dia banyak dosa satu tahun dia tobatan nasuhah maka satu tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun maka kita bertobat tobatan kablal maut warahmatan indal maut rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu bukan barang gampang mau menghadapi sakaratil maut mati dalam keadaan islam mau ibu pasti jawabannya mau nah ini doanya kemudian yang lain lagi kata nabi siapa yang mengucapkan dua kalimat sahadat ketika menghadapi sakaratil maut nabi jaling pasti itu masuk surga jadi kak nabi bilang pernah kak ceramah begini tiba-tiba mahasiswa aku nabi bilang gampang itu ustaz kenapa mau pakai mati baru bacai aku bilang kalau kau mau mati akal bicara kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal jangankan orang sakaratil maut orang nikah pernah lihat orang nikah banyak yang itu orang nikah yang tidak tahu sahadat baca sahadatmu asadu eh salah kau ulangi asadu salah ulangi asadu salah ditempel yang sungkong asadu Allah banyak yang begitu maka kalau mau latihan sekarang ibu-ibu ini kalau kita tidak ada kegiatan latihan la ilaha illallah la ilaha illallah kenapa ala bisa karena biasa itu nenek nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di kota baru waktu sakaratil maut kita kumpul cucunya waktu 6 madang saya bisik telinganya ini ikut baca yasin saya bacakan yasin Bismillahirrahmanirrahim yasin dia ikut sampai hatam beberapa saat kemudian meninggal padahal padahal waktu tua akhir hidupnya tidak nahapal itu waktu hidup tidak nahapal itu surah yasin tidak nahapal tapi begitu sakaratil maut kok bisa nahapal ternyata salah satu rahasianya karena beliau waktu tua akhir hidup beliau lumpuh dua tahun lumpuh tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak ya maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isa dia baca yasin ini menunjukkan ala bisa karena biasa jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60 ya yang sudah putih rambutnya ya ya sadar-sadar nih macam awek nih itu maghribi nih tapi jangan bilang anak muda tidak mati enggak biasanya kalau kita cerita kematian itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiunah lihat-lihat apa maksudmu apakah selesai tomatoy enggak biar anak eh ini baru-baru pak baru-baru kawan saya kawan saya di Muhammadiyah bayangkan minggu lalu minggu lalu pukul 14.22 jam 2.22 masih kita berwhatsapp di grup grup whatsapp terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit dia kirim stiker gambar fotonya baru nak tulis lucunya sekelas salat isa malamnya sudah salat isa di grup itu masuk innalillahi wa inna ilaihi roji'un siapa yang meninggal ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya banyak orang begitu ada juga sepupuku sepupu saya pensiun nah panggil istrinya ibu kita pergi makan soto banjar baiklah kau duluan siap-siap karena perempuan lebih lama pakaian dah bila istrinya baiklah tunggu mak sambil menunggu istrinya siap dia keluar rumah ke tetangganya begitu dari pintu pagarnya ada ada tangga-tangga ada ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya gak sampai 1 meter itu jembatannya tak palese jatuh meninggal padahal sehat ada lagi temanku pulang kat ceramah ustaz kita ke warung kopi banyak teman nunggu mau selfie-selfie kita tahu sebanyak teman tak datanglah saya jam 3 sore masih ngopi-ngopi kita tiba-tiba nabi bilang gak enak perasaanku langsung cap pelok aku lihat matanya ayy gak lama ini bawa ke rumah sakit meninggal tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu namanya kematian tidak tua dulu asal ada doa dalam diri kita siaga 24 jam maka kalau mau bisa menghadapi sakaratimaut dengan tenang salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah itu benaknya kalau ada begini di tangan tak tak sebegini coba lihat pak ini coba lihat kalau pegang kita sebegini otomatis itu mulut tak la ilaha illallah la ilaha illallah suhanallah 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 tidak ada orang pegang begini jalan kotik dua onde-onde empat berasa empat tidak ada maka ibu pegang ini bapak-bapak pegang-pegang kalau sudah tua-tua pegang begini nah ibu bapak saudara-saudara kalian pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apakah sama orang beriman dengan fasik fasik itu pura-pura beriman la yasta'un kata Allah tidak sama amal ladhina amanu wa abilu salihati falahum jannatul ma'wah bagi mereka